Hai hai, Yola disini! Kamu udah tau lah ya, kalo aku di Youtube Cuyo Cokoputer udah pasti aku ngapain? Betul sekali, mau review produk, tapi bukan part-part busy kayak biasanya. Sekarang aku pengen ngenalin kalian satu produk yang bisa bikin gaming room, kamar, atau ruangan apapun kalian itu jadi lebih estari. Tapi ya, seperti biasanya, aku pengen ngetin kalian buat like video ini, subscribe channel Cuyo Cokoputer, dan jangan lupa buat share videonya, kalo kalian ngerasa videonya bermanfaat. Thank you! Oke, anyway, kalian sebagai penonton Cuyo C udah pasti tau kan sama studio yang ada di belakang ini. Jadi, sekarang ini aku kepikiran buat ubah tampilannya, biar jadi lebih keren, keren estetik, dan biar kalian gak bosenin juga. So, produknya adalah, jeng-jeng, nano kreasi Line Starter Kit. Jadi, di Indonesia sekarang masih tersedia tiga model, yaitu ada Hexagon, Segi 6, Triangle, Segi 3, dan yang terakhir ini yang Lines, yang garis. Jadi, yang bakal aku review dan kupasang di studio kali ini adalah yang versi Lines-nya. Tapi, kalo kamu tertarik buat liat yang Hexagon sama Triangle, kalian bisa langsung dateng ke COC Store, karena kita udah display di sana, dan kalo mau beli bisa langsung juga, karena COC udah sediain. Oke, back to topic. Jadi, nano kreasi Line Starter Kit ini adalah Smart LED Panel yang punya pencahayaan RGBW dalam bentuk modular. Nah, modular tuh apa sih? Jadi, modular itu kalian bisa gonta-ganti, bongkar, pasang sesuai sama yang kalian mau. Plus, nano kreasi ini tuh punya 16 juta warna, plus animasi cahaya yang bisa kalian setting lewat aplikasi maupun manual juga. Tinggal pencet-pencet aja, dia langsung keganti. Dan banyak pilihannya. Nah, kayak gini nih guys. Nah, kalo kalian bingung mau bentukannya kayak gimana, di bagian belakang box ada beberapa contoh yang bisa kalian contek tuh. Ada beberapa, terus ini juga tulisan-tulisan spek-speknya bisa kalian baca. Oke, langsung aja kita unboxing. Dalamnya kayak gimana ya? Hehehe, salah. Oke, yang pertama kita dapet quick start guide. Cara-cara pasangannya sama ini apa? Oh, ini dia nih. Ini juga ada contekannya berarti. Banyak banget yang bisa kalian ikut-ikutin. Keren-keren sih. Iya, ada BTS, ada EXO. K-pop. Oke, next. Nah, produknya kayak gini. Bentukannya stick. Terus, di belakangnya ada lampunya. Jadi, dia tuh tipe yang lampunya ngadepnya ke belakang, guys. Kayak ke tembok. Nah, ini bagiannya ke kita, yang polosan. Terus, di sini ada pin-pinnya buat nyambung ke konektor. Nah, konektornya bakal harusnya di dalam sini sih. Oke, langsung aja kita singkirin. Lama ya, satu-satu ya. Jadi, ini dia yang ada di dalam kardus. Oke, aku kasih lihat satu-satu aja dia, biar lebih kelihatan. Nah, jadi di sini kita dapet power adapter. Sama depalanya juga. Ini tinggal lepas-pasang gitu. Nah, di sini juga ada konektor. Lanjut, ada konektor utama. Nah, yang ini tuh buat pasang yang kita aduk. Kayak gini. Sama, satunya lagi buat, ah, buat lampu. Lanjut, di sini juga ada extra konektor ya. Nah, ada sembilan total. Dan, ini buat pasang lampu sama belakangnya buat tembok. Jadi, kanan ada double tip-nya. Ini penutup. Dan ada tombolnya juga. Ini bisa kalian pasang di konektor manapun. Dan fungsinya itu ya buat on-off, buat brightness, dan lain-lain. Detailnya bakal aku jelasin next. So, cara pasangnya, step yang pertama, yaitu kita colok dulu power adapter. Abis itu, yang ini kita colokin ke konektor utama. Dia udah nyala, ya kan? Nah, ini tinggal dipasangin aja sama lampu-lampunya. Bebas nih, mau sekreasi kalian kayak gimana. Ini tinggal... Tuh, dia langsung nyala. Sama juga, di sini bisa kalian pasang. Pasangnya juga gampang banget. Kayak gini. Copotnya juga tinggal di tarik aja. Tuh. Ini aku mau bikin segitiga deh. Ya, pasang-pasangin dulu. Super easy. Tuh, sama di sini. Satu lagi. Tadah, jadi segitiga. Nah, ini belum nyala semua, karena dia butuh waktu buat nyala. Tapi tungguin aja. Nah, ini juga penutupnya. Tata, nyala deh. Tidak ditutup. Nah, ini ada kaki-kakinya. Pastiin kalian pasangnya yang benar. Nah, aku ngomong yang benar, malah akunya yang susah. Sabar. Nah. Oh, sampai kayak gitu. Nah. Nah, ini aku mau pasangin tombol-tombolnya. Sama ya. Nah, untuk remote ini kalian bisa taruh dimanapun, di konektor, dimanapun, sesuai yang kalian mau. Ini tuh fungsinya buat, bisa buat on-off. Tuh, udah langsung mati. Terus di sini ada ganti mode. Mau yang next atau previous. Sama ada shuffle juga. Nah, ini tuh mode-mode bisa keganti-ganti sendiri. Sama ada brightness. Nah, kita kecilin brightness-nya. Nah, ini naikin. Lalu dia juga ada tombol buat music. Nah, ini tuh sesuaiin sama suara kita. Tuh. Dan mode-mode aja juga ada yang lain. Tuh. Dia jadi kayak lebih cepat. Pokoknya kalau kalian buka music atau apa itu makin mantep deh. Soalnya dia ngikutin baik sama suara, kan? Sama irama musik. Tes, 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 tes. Wih, keren banget ya. Nah, terus di bagian... Eh, bentar. Aku matiin dulu deh. Langsung shuffle aja. Gak ada. Nah. Nah, terus di bagian sini, ini tuh buat pairing ke aplikasi. Dan pilihannya tuh lumayan doang ya. Ini aku langsung contohin aja. Ini HP. Aku udah download aplikasi Nanolive. Terus kita bisa add device. Lalu karena kita tipenya yang lain. Jadi kita pair-nya. Nah, di sini. Di for pairing-nya. Kalian harus pastiin kalau udah connect ke wifi 2.4 GHz. Kalau udah, langsung aja kita start pairing. Nah, di sini ada tiga cara. Yang pertama ada pair with QR code. Terus NFC. Kalau udah support NFC ya. Jadi pake yang ini. Dan yang tiga kalau dua-duanya gak bisa pake manual aja. Kita cobain yang QR aja kali ya. Paling gampang. Ini QR nih NFC-nya. Terus tinggal di... Nah, langsung kayak gitu deh dia. Gampang banget kan? Jadi nanokreasi lain ini tuh smart LED panel backlit. Yang punya pencahayaan RGBW dalam bentuk modular. Ada lebih dari 16 juta warna. Dan animasi cahaya yang bisa bikin ruangan kamu dijamin estetik pol. Gak cuma itu aja. Lampu ini punya kontrol fleksibel pake asisten suara. Bisa pake asisten Google, Apple HomeKit, dan Amazon Alexa. Kamu juga bisa setting-setting pake aplikasi Nanolive di HP, tablet, atau desktop. Yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store. Kalau kamu udah mendengar musik. Lampu ini bisa bikin kamu makin jatuh cinta sih sama nanokreasi ini. Soalnya lampu ini tuh bisa ngikutin suara atau lagu yang kalian denger secara real time. Ada juga screen mirror nih. Jadi warna lampu nanokreasi bisa disinkronin sama PC kita. Kebayang gak sih kalau kamu main game atau nonton film gitu. Beuh, jadi makin merasuk ke dalam jiwa. Asik. Dan yang paling penting masangnya juga gak perlu effort guys. Gak perlu bor ataupun mantek paku sana sini. Di sini udah ada tempelannya. Tinggal pasang di lampunya. Terus udah deh tinggal tempel di tempat yang kamu mau. By the way, sebenarnya masangnya tuh gampang. Tapi karena durasi. Jadi aku minta dibantuin biar cepat kelar deh. Oke Tadah Udah jadi guys Gimana keren kan keren kan Tapi sebenernya tuh tadi ada sedikit problem Soalnya aku pengen ganti ininya loh yang segitiga lampu lamanya Cuma pas aku cabut ternyata dia tuh kayak agak ngerusak tembok gitu Jadi aku batalkan niat itu Tadi dia tuh mau kayak gini guys Keren kan padahal Cuma ya mungkin nextnya aja kali aku rombak ulang Tapi tetep keren kan Jadi kalo kalian pengen langsung aja ke cowok aku putar Kalau kalian mau beli yang lines atau hexagonal atau yang triangle juga Semuanya sabi Karena disitu juga udah ada displaynya Kalian bisa sekali liat-liat Ini udah aku pengen pamer sekarang Kita cobain yang mode musicnya Nih Tes tes Nah ini mantep nih Nggak buka lagunya Keren nih Yaudah nih Malah joget nanti Bye Sub indo by broth3rmax